Kita beralih ke Kabupaten Magelang, menyambut bulan suci Ramadan, warga menggelar tradisi Bajong Banyu atau tradisi Perang Air. Tradisi yang digelar sebagai bentuk penyucian diri sebelum umat muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ramai dan seru! Seperti inilah suasana Perang Air atau tradisi Bajong Banyu yang digelar warga Dusun Daung, Desa Banjarnegoro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ratusan warga dari anak-anak hingga orang tua saling serang air. Semakin basah badan warga, semakin seru tradisinya. Tradisi ini merupakan puncak acara rangkaian tradisi padusan yang digelar setiap menyambut bulan suci Ramadan. Meski saling melempar air, tak ada rasa dendam maupun amarah. Riang gembira dan gelak tawa mewarnai acara ini. Semuanya jadi satu, lempar-lemparan air, gak ada perasaan marah, gak ada dendam. Kita semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan besok. Mas, tadi sempat ke Guyur dulu atau Guyur dulu? Ke Guyur dulu, mas. Tapi bales juga. Rugi kalau gak bales kan. Sebelum heboh dengan perang air, prosesi ini diawali dengan ritual pengambilan air dari sumber mata airnya yang berjarak 2 km dari dusun. Air yang dibawa di dalam kendi ini kemudian diarak dan dibawa ke tengah dusun. Tapi sekarang kita mengambil air dari sumber mata air di kita yang biasanya juga dulu digunakan untuk padusan. Nah sekarang kita ambil ke tengah kampung. Di situ kemudian ada prosesi terlebih dahulu, ada doa bersama agar diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah kuasa. Ritual padusan Bajong Banyu ini bertujuan untuk penyucian jiwa, niat, dan pikiran sebelum umat Islam melakukan puasa Ramadan. Perang air ini pun menyimbolkan hilangnya rasa dendam maupun marah antar warga sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan pusyuk dan damai. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.